Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Chakasana Jadi guys, di video kali ini gue bakalan ngebahas apakah worth it untuk beli Macbook buat kuliah teknik sipil Kayak gini juga Let's find out Langsung aja kita mulai dari pembahasan pertama yaitu mengenai soal spesifikasi Oke, sebenarnya kalau dari spesifikasi itu Macbook itu sebenarnya gak ada unggul-unggulnya daripada laptop lain Storage-nya dikit, cuma 128GB, 256GB, atau 512GB Paling kalian bisa dapetin 1TRA tapi dengan harga yang udah mahal banget RAM juga 8GB ada paling 16GB tapi yang harganya udah 25 jutaan ke atas Terus buat prosesornya dia masih Intel Core i5 paling-paling i7 tapi itu pun juga yang udah versi mahal banget Dan yang terakhir dia itu gak punya grafik kart kayak Nvidia GeForce GTX atau Nvidia GeForce RTX kayak laptop-laptop gaming lainnya Melainkan dia itu pakenya Intel Iris Plus Graphic Kalau gak salah itu Intel Graphic Plus Iris Yang jelas Macbook itu gak punya grafik kart sebagus kayak laptop-laptop gaming lainnya Dari dulu juga tiap kali gue bawa laptop gue Macbook itu entah itu ke sekolah atau ke kampus pasti ada aja yang bilang Eh lu ngapain beli Macbook semal itu seharga 19 juta, 20 juta Mendingan lu beli laptop gaming aja dengan harga yang sama tapi lu dapet spek yang lebih tinggi Ah ini gue udah sering banget sih dapet kalimat-kalimat kayak gini yang bilang ke gue Menurut gue statement kayak gitu adalah salah banget ya karena menurut gue itu gak Apple to Apple Macbook itu dia tuh harusnya tuh masuk ke dalam kategori Ultrabook Harusnya Macbook itu tuh dibandinginnya sama Samsung Ultrabook atau Dell XPS yang harganya sekitaran 20an juta bukan ke laptop gaming Kalau misalnya laptop gaming ya dibandinginnya sama yang sesama gaming Kan laptop Macbook ini bukan buat laptop gaming sebenarnya Nah kalau ngomongin spesifikasinya ini laptop gue itu adalah Macbook Pro 2020 ini gue beli sekitaran 3-4 minggu yang lalu mungkin hampir sebulan Kenapa gue beli yang ini? Karena ya gue dari dulu udah terbiasa pake Macbook dan gue gak pernah dapet permasalahan apa-apa sih dari gue sejak awal pake Macbook sampai sekarang Oke jadi kalau ngomongin spesifikasinya laptop ini sengaja gue beli yang baru menggantikan Macbook Pro gue yang 2015 karena yang pertama itu storage-nya Macbook Pro gue yang lama itu storage-nya cuma 128GB which is sekarang tuh HP gue aja sekarang storage-nya tuh udah sama kayak laptop Macbook Pro gue sama-sama 128GB Sebenarnya kalau masalah kuat-kuatan dia masih kuat tapi storage-nya tuh udah kurang gitu jadi kayak oh udah saatnya untuk beli laptop baru berhubung ini laptop udah 6 tahun juga gitu loh Terus yang kedua laptop Macbook Pro 2020 gue yang baru ini dia tuh masih pake Intel Core i5 tapi 8 gen udah generasi ke-8 yang Macbook Pro 2015 gue gue kurang tau generasi keberapa jadi ya akan ada sedikit improvement buat retina display mungkin sama-sama HD kalau gue liatin dari ukuran layarnya cukup oke kalau ngomongin RAM dua-duanya laptop gue sama-sama RAM-nya 8GB dan yang beda ada di graphic card-nya nanti mungkin bakalan gue cantumin tah di sini apa di sini nanti ya akan ada perbedaannya salah satu hal yang paling gue suka dari laptop ini adalah dia tuh punya touch bar gitu guys jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian sini tuh ada kayak touch bar mungkin nanti bakalan gue jelasin lebih detail ya ini jadi kalau kalian pengen nerangin bisa kalian lihat sini bisa kalian lihat ya ya jadi tuh kayak di touch gitu pasti kalian bakalan tau sih nanti bakalan gue kasih footage-nya mungkin nah tapi guys dengan spesifikasi-spesifikasi yang sesederhana itu gue sama sekali gak ngalamin masalah kayak misalnya laptopnya suka ngeheng atau aplikasinya nge-crash aplikasinya lemot gitu gue sama sekali gak pernah mengalami hal-hal kayak gitu dan satu hal yang paling gue suka dari Macbook Pro 2020 ini adalah dia tuh baterenya awet banget jadi kalau misalnya kalian itu lepas dari chargernya dia tuh mungkin bisa tahan sekitar 8 jam 7 jam 8 jaman itu menurut gue lama banget tapi ya tergantung dengan aplikasi-aplikasi apa aja yang kalian jalanin di laptop ini dan kalau misalnya kalian beli Macbook hal yang paling kalian notice tuh adalah kalau misalnya kalian beli Windows itu kan performance kalau misalnya kalian colokin sama kalian gak colokin tuh beda kan rasanya kayak misalnya lebih kenceng kalau misalnya kalian itu nyolokin charger kalian itu ke laptop sedangkan kalau kalian lepas chargernya itu biasanya performansi agak nurun ya emang bisa sih sebenarnya diatur di setting bikin jadi performance mode ya sebenernya bisa aja tapi kan kita disini ngomongin soal bawaan dari pabrikannya kalau ngomongin kayak gitu laptop ini bener-bener juaranya deh jadi kayak misalnya kalian itu lepas charger kalian itu pasang chargernya Macbook kalian tetap berjalan full performance seperti biasa itu yang gue suka dari laptop Macbook daripada laptop Windows lainnya nah terus guys hal yang paling gue suka dari Macbook itu adalah Macbook tuh bener-bener susah banget buat ditembus virus pengalaman gue gue udah pake Macbook selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2015 sampai sekarang dan sama sekali sekalipun gak pernah kena virus sama sekali padahal laptop Macbook itu kagak pernah ada yang namanya antivirus kalau misalnya kalian beli Windows kan kalian harus install apaloh smart app lah atau antivirus-antivirus lainnya tapi kalau Macbook Pro itu kalian gak perlu repot-repot install antivirus karena laptop Macbook itu bener-bener susah banget di jebol virus gitu dan data-data privacy kalian bener-bener aman banget kalau misalnya kalian tuh store di Macbook oke lanjut apakah program-program teknisi Pilih tuh bisa jalan di Macbook untuk jawaban singkatnya bisa tapi gak semua aplikasi tuh bisa dijalanin di Macbook paling yang bisa itu cuma kayak AutoCAD sama SketchUp paling selebihnya itu kalian harus jalanin di Windows bang emangnya di Macbook itu bisa jalanin Windows bang jawabannya bisa jadi di Macbook itu ada sekitar 2 cara buat ngejalanin Windows yang pertama itu adalah pake bootcamp dan yang kedua itu adalah pake paralel oh iya sebelum ngomongin lebih lanjut mengenai bootcamp dan paralel itu gue harus ngejelasin ke kalian bahwa kalau misalnya kalian itu beli Macbook yang prosesornya itu masih pake Intel Macbook kalian itu bisa jalanin entah pake paralel atau bisa pake bootcamp tapi kalau misalnya kalian itu beli Macbook yang udah pake prosesor M1 udah pake prosesor Apple M1 itu kalian itu mesti pake paralel jadi gue bakalan jelasin perbedaan bootcamp sama paralel jadi kalau bootcamp itu ini singkatnya jadi bootcamp itu ibaratnya ada 2 laptop di dalam 1 device Macbook ini jadi kalau misalnya kalian kan lagi jalanin Mac OS gini kalau misalnya kalian pengen ganti ke Windows kalian itu harus matiin laptopnya terus kalian boot up lagi terus nanti kalian itu bisa milih antara pengen pilih Windows atau pilih Mac OS gitu ada Windows dan ada Mac OS kalau misalnya kalian Windows ini klik yang ini ini langsung pilih ke Windows jadi langsung di klik dan dia langsung ngebukanya ke Windows bisa kalian liat tuh langsung masuk ke Windows nah sedangkan kalau paralel itu paralel itu kayak misalnya kalian itu lagi jalanin Mac OS terus kalian itu klik aplikasi nama aplikasinya itu paralel ketika kalian klik aplikasi paralel itu itu tuh langsung ngebuka ke Windows gitu jadi ibaratnya kayak ada virtual software di dalam Mac OS gitu nah sampai sini udah paham kan perbedaannya bootcamp sama paralel cuma sesipel itu kok gampang nah gue bakalan ngejelasin mengenai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gue mulai dari bootcamp dulu misalnya RAM Macbook kalian itu 8GB nah kalau misalnya kalian jalanin bootcamp kalian itu bisa jalanin 8GB 8GB nya buat Windows dan 8GB 8GB nya buat Mac OS nah kok bisa gitu ya karena ibaratnya tuh kayak ada 2 laptop di dalam 1 laptop gitu karena 2 software itu saling gak berintegrasi satu sama lain gitu jadi kalau misalnya lagi jalanin Mac OS ya dia full buat ngejalanin Mac OS kalau saatnya jalanin Windows ya dia full buat ngejalanin Windows nah sedangkan kalau paralel dia tuh RAM nya gak full performance jadi kayak yang tadi udah gue bilang karena dia tuh masuknya dalam aplikasi gitu di Mac OS nya jadi tuh misalnya kalau kalian lagi ngejalanin Windows di paralel kalian itu harus bikin partisi kalian tuh gak bisa pake RAM itu 8GB full kalian itu harus ngebagi jadi 4GB buat Windows 4GB buat Mac OS karena buat kalian ngejalanin Windows nya kalian itu masih butuh Mac OS nya gitu sedangkan kalau bootcamp itu tuh ibaratnya kalian tuh masuk suatu sistem yang satu tuh Mac OS sendiri dan yang satu tuh Windows sendiri gitu jadi harus dimatiin dulu kalau bootcamp tuh kayak gitu nah kalau buat ngomongin aplikasi-aplikasi teknik sipil yang jalan di Windows itu ya gue rasa semua aplikasi di teknik sipil itu bisa jalan semua dan gue udah coba di laptop gue entah itu sub 2000 entah itu etaps entah itu autocad entah itu sketchup itu semuanya bisa jalan dengan maksimal di Windows yang ada di Macbook jadi ya itu udah oke banget sih kalau misalnya kalian pengen beli Macbook kalian udah tinggal install Windows aja oke sekarang kita bakalan ngomongin soal harga dari Macbook Pro kayaknya semua dari kita udah yakin banget kalau harga Macbook itu emang bener-bener di atas langit banget bener-bener kayak harga ini kan misalnya paling murah aja sekitaran 17 juta dan itu mahal banget sih menurut gue nah tapi sebenarnya harga Macbook itu bisa dibilang murah bisa dibilang mahal nah kenapa bisa dibilang murah? karena gini menurut gue Macbook dengan harga 17 juta kalian itu bisa dapetin dua sistem operasi gitu bisa ngedapetin Windows dan bisa ngedapetin Mac kalian itu bisa dapetin pengalaman kalian itu menggunakan Mac OS dan Windows dalam satu device gitu jadi ibaratnya dalam 17 juta kalian bisa dapet dua laptop gitu padahal sebenarnya itu tuh masih dalam satu laptop oke sekarang kalau mahal mahalnya tuh gimana sih? kan tadi katanya bisa murah bisa mahal oke kalau mahal itu karena dengan harga 17 juta ini kalian itu bisa dapet laptop gaming kayak yang tadi statement yang gue bilang di awal ya memang sebenarnya gak masuk akal ngebandingin laptop gaming dengan laptop Ultrabook kayak gini buat produktivitas itu sebenarnya rada gak masuk akal tapi ya kalau misalnya kalian pengen ngambil statement ini pun juga bisa gitu dengan harga 17 juta kalian bisa dapet Asus Tag atau mungkin kalian bisa dapetin Asus ROG atau HP Omen yang versi-versi bawah oke terus langsung aja kita ke konklusinya apakah worth it untuk beli Macbook? jawaban singkatnya worth it banget buat dibeli menurut gue ya karena gini kalian itu beli Macbook itu bukan sekedar beli laptop biasa tapi menurut gue kalian itu sekalian investasi gitu kalian itu jangan nganggep kayak investasi itu cuma sekedar kayak kalian itu nanam saham entah kalian beli emas entah kalian beli Bitcoin gitu tapi menurut gue dengan kalian beli Macbook ini kalian itu secara gak langsung kalian itu juga melakukan hal investasi dalam jangka panjang laptop ini bisa bekerja untuk 6 tahun bahkan sampai 10 tahun karena di tahun 2021 ini gue masih banyak lihat orang tuh pakai Macbook Pro tahun 2012 jadi itu bener-bener Macbook itu lifetime-nya panjang banget gitu dan pas kemarin pas gue lagi pengen beli laptop ini gue tuh lihat banyak Macbook yang dijual bekas Macbook Pro 2015 gue ini Macbook Pro yang 2015 ini gue lihat harga secondnya pun masih di harga sekitaran 11-13 juta jadi bener-bener kalau misalnya Macbook itu turun harga turunnya tuh juga gak parah-parah banget gitu dan masih oke buat dijual gitu dan misalnya kalau kalian itu nge-spend 17-20 juta kalian itu untuk beli Macbook menurut gue itu gak sia-sia sama sekali karena dengan kalian ngeluangin uang sebanyak itu kalian itu menginvestasi pada sesuatu hal yang bisa menghasilkan value berkali-kali lipat daripada modal kalian beli which is 20 juta itu let's say kalian itu keluarin uang sebanyak itu dan kalian dengan laptop ini kalian itu bisa kerja lebih produktif ngerjain tugas mungkin kalian bisa bikin konten bikin Youtube itu bisa ngasilin uang yang berkali-kali lipat jadi menurut gue Macbook Pro itu bukan sekedar laptop biasa gitu tapi menurut gue lebih kayak mesin produktivitas lah gitu oke jadi itu aja buat video kali ini kalau misalnya kalian suka jangan lupa like kalau misalnya kalian ada pertanyaan tinggal tanya aja di kolom komentar atau bisa ada Instagram gue di sini semoga video bermanfaat I'll see you guys on my next video and as always stay cool and humble bye-bye bye-bye